Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mengirsa poskota TV kali ini kita akan memulai acara bincang-bincang kita bersama ketua LKB lembaga kebudayaan Betawi Bang Haji Beki Mardhani apa kabar Bang Alhamdulillah baik Assalamualaikum Mas Guru Bang kita akan sedikit berbincang terkait kondisi seniman Betawi saat ini Bang kira-kira Abang yang mewadahi lembaga seniman Betawi ini sejauh ini kondisi seniman Betawi terutama di saat pandemi ini seperti apa Bang ya memang pandemi ini memukul semua pihak termasuk para seniman kita kita tahu sejak bulan Maret itu semua event seni budaya yang biasa digelar di Jakarta itu semua dihentikan dan otomatis membuat seniman-seniman kita seniman-seniman Betawi juga tanda petik nganggur mereka yang biasanya tampil di berbagai event itu semua kosong tidak bisa tampil nah problem ini menjadi serius kenapa karena seniman-seniman Betawi itu berkesenian berkesenian itu adalah mata pencaharian mereka dengan berkesenian itu mereka mendapatkan penghasilan nah ketika tidak ada penampilan tidak ada event dengan sendirinya mereka tidak punya penghasilan ini problem yang serius nah kita di LKB itu sejak awal ketika COVID ini melanda dari bulan Maret itu kita membantulah membantu para seniman yang kita sampai berapa kali ya sudah lebih dari lima kali memberikan bantuan bantuannya itu berupa sembako untuk sanggar-sanggar seniman kita yang bergelombang waktu itu kan sebelum puasa, menjelang lebaran, pasca lebaran, dan seterusnya jadi pandemi COVID ini sangat memukul seniman kita, seniman Betawi karena memang para seniman selama ini mengandalkan penghasilan, mengandalkan kehidupannya dari berkesenian itu Bang, di bawah LKB sendiri ada berapa sanggar sih bang yang menjadi naungan LKB bang? Sekarang itu sanggar kita terdapat ada 214 sanggar itu terdapat dari kata-kata sanggar memang tadi tari, bisa musik, bisa juga sekarang komunitas sekarang banyak sekali komunitas-komunitas yang bergabung di bawah LKB terutama komunitas silat, perguruan silat, itu bergabung di bawah LKB Bang, kita tahu sendiri bang bahwa seniman ini tadi abang bercerita tentang tidak adanya event, gimana untuk langkah dari pemerintah sendiri bang terhadap seniman Betawi ini di masa pandemi seperti ini, peran pemerintah abang sebagai ketua LKB bagaimana bang? Ya gini, pemerintah juga kan pada posisi yang sekarang ini juga serba salah kita tahu bahwa pemerintah bekerja berdasarkan program yang dianggarkan melalui APBD nah ketika COVID melanda semua program yang berkaitan dengan pagelaran seni itu dihapus, ditiadakan sehingga otomatis katakanlah dinas terkait dalam hal ini misalnya kebudayaan dan pariwisata itu tidak bisa berbuat apa-apa juga nah yang dilakukan adalah inisiatif dari ya kita juga di LKB kemudian ada komunitas-komunitas sanggar-sanggar yang yang tanda petik agak besar gitu mereka akhirnya berkreasi untuk membuat pertunjukan secara virtual nah pertunjukan secara virtual itu memang kita gelar beberapa kali namun saya melihat dari sisi untuk membuat seniman itu kembali bersemangat tidak lupa terhadap katakanlah peralatan, perlengkapan yang mereka punya mereka senang tetapi pertunjukan virtual itu secara ekonomi tidak banyak membantu karena apa kita tahu pertunjukan mereka tidak ditonton banyak orang yang kemudian yang bisa dilakukan adalah semacam kita membuka semacam donasi peduli kepada seniman dan dari pengalaman itu kita sempat menggandeng beberapa katakanlah komunitas hasilnya ya tidak seberapa tidak banyak membantu tapi setidaknya kekangenan para seniman untuk tetap berkreasi untuk tetap bisa tampil terobati begitu bang di awal tahun 2020 kita masih tetap pemerintah menyatakan bahwa kita tetap optimis harus bisa menghadapi pandemi ini mungkin abang bisa menjabarkan beberapa program LKB di tahun 2021 di bawah kebuniran abang untuk tetap mengesahkan kursi budaya betawi bang di Jakarta situasi ini memang telah membuat semua ekosistem berubah mau tidak mau kita memanfaatkan teknologi yang kita lakukan sejak COVID itu sebetulnya sekarang kita membuat konten-konten YouTube terutama itu dengan melibatkan para seniman kita seniman kita kita dorong kita ajak untuk tetap berkreasi dengan mengisi konten YouTube yang Anda di LKB punya channel kita sekarang itu sejak COVID itu sekarang sudah lumayan pesat pertumbuhannya subscribernya sudah di atas 7 ribuan itu ini perkembangan yang bagus kenapa karena teman-teman bisa berkreasi dan kita berikan informasi dan katakanlah sosialisasi bahwa berkreasi melalui YouTube juga punya potensi untuk menghasilkan secara ekonomi sehingga tetap harus berkarya dengan baik membuat konten dengan serius karena ini juga akan dilihat oleh oleh publik dan lebih banyak lagi potensinya sekarang kita lupakan pandemi COVID-19 seperti kita ketahui LKB mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan membudaya melestarikan dan budaya Betawi untuk sejauh ini minat terhadap budaya Betawi sendiri dari kalangan muda mungkin bisa menceritakan dan mungkin strategi bagaimana supaya budaya Betawi ini tetap diminati oleh kaum-kaum muda milenial sehingga pelestarian budaya itu bisa berlanjut ya memang tugas daripada LKB itu adalah upaya pelestarian upaya pembinaan dan pengembangan budaya Betawi nah zaman sekarang ini apalagi dengan dengan COVID dan juga era milenial itu tantangannya juga ikut berubah dimana kita tahu sekarang ini anak-anak milenial lebih aktif bersosial media ketimbang dia misalnya hadir di pertunjukan pertunjukan seni karena itu apa yang LKB lakukan antara lain yang misalnya dari periode kemarin 2020 kita melakukan yang disebut LKB goes to campus LKB nyaba campus kita melakukan ada 10 kampus yang kita datangi nah disana kita tampilkan pertunjukan seni disana kita menggelar diskusi yang menyangkut budaya Betawi itu yang kedua tadi kita membuat pelatihan-pelatihan kepada sanggar-sanggar yang berkaitan dengan keterampilan misalnya membuat video gitu dengan HP audio visual kita kita latih kita harapkan dengan begitu sanggar-sanggar kita bisa membuat konten-konten sesuai dengan sanggarnya masing-masing gitu dan dan tujuannya apa kita kan punya LKB punya channel Youtube nah kita harapkan mereka-mereka itu bisa mengisi channel Youtube kita ini kita lakukan mau tidak mau karena apa tadi anak milenial sekarang itu yaudah tinggal buka channel Youtube-nya LKB disana mereka bisa lihat dia ingin lihat misalnya karyan bisa permainan anak bisa terus informasi-informasi lain bisa jadi kita ya menyesuaikan dengan perkembangan itu kalau tidak akan sulit budaya dalam hal yang di budaya Betawi bisa bertahan itu satu yang kedua kita juga kan secara umum itu budaya Betawi apalagi dia berada di ibu kota tekanan terhadap penetrasi budaya asing yang masuk baik secara langsung maupun secara sosial media itu juga deras nah ini juga harus bisa kita imbangi dengan memanfaatkan teknologi mau tidak mau kalau tidak kita akan semakin tergilas begitu kalau dari pandangan abang sendiri program tadi apa budaya LKB nyabak kampus animo dari mahasiswa sendiri bagaimana terhadap budaya kita abang sebetulnya animo mahasiswa masih ada masih ada cuma kan sekarang ini problem soal mobilitas mahasiswa problem soal misalnya tempat dan lain-lain di setiap kampus tidak tidak semua siap tidak semua punya sehingga perlu stimulus perlu rangsangan baik dari kampus itu sendiri maupun katakanlah dari komunitas seni dari pemerintah untuk untuk membuat ekosistem yang yang bisa membuat semua pihak itu baik pelaku seninya mahasiswanya itu ya enjoy dan ekosistemnya itu mendukung sehingga mereka yang ingin berkreasi terfasilitasi oleh kampusnya dan mereka bisa bertemu dengan pelaku-pelaku seni langsung dan dengan begitu maka akan tetap menjadi sesuatu yang menarik kalau tidak maka kalau ekosistemnya tidak terbentuk maka akan semakin menjauhkan teman-teman generasi muda kepada seni budaya dan dalam hal ini juga termasuk seni budaya betawi kembali bang kepada pinjakan pemerintah kita tahu sendiri bahwa Pemprov DKI sekarang ini telah punya perda budaya betawi ya bang ya ada persadian budaya beberapa aturan sudah diatur dalam perda tersebut terhadap ornamen betawi sejauh ini bang implementasi dari perda tersebut dari mata seorang ketua LKB bagaimana bang kita memang sangat mengapresiasi lahirnya perda 4 2015 tentang perestarian budaya betawi perda ini kita harap kita harapkan menjadi katakanlah payung kepada semua pihak khususnya pemerintah di dalam upaya-upaya tadi perestarian pembinaan dan pengembangan budaya betawi nah kalau kita coba turunkan amanat dari perda itu lebih lanjutkan diatur dalam pergub nah sayangnya amanat perda belum semuanya diturunkan dalam pergub sejauh ini baru ada dua pergub yang yang dilahirkan dari perda ini sehingga perda ini belum bisa optimal berjalan misalnya sekarang yang sudah ada itu kan pergub soal ikon ikon soal ondel-ondel soal gigi balang ini memang kita sudah mulai lihat ada di beberapa dan ondel-ondel bahkan agak over dalam arti malah dijadikan ini salah kapra dijadikan alat untuk mengamen gitu padahal lahirnya perda ini bukan seperti itu maksudnya itu satu yang berikutnya soal ornamen ini memang terakhir-terakhir kita cukup gembira karena pemerintah provinsi DKI Jakarta mulai katakanlah menggunakan beberapa ornamen betawi di lokasi-lokasi antara lain kita mulai dari koridor Nusantara di sepanjang Sudirman Tamrin itu juga berawal dari LKB bersurat kepada gubernur kemudian gubernur memberikan disposisi waktu itu kepada dinas pekerjaan umum untuk kita diminta memberikan masukan soal ornamen yang berikutnya melalui aktivis kita juga pengurus LKB itu memberikan masukan misalnya soal ornamen di Simpang Susun Semanggi itu juga ada ornamen betawinya dan yang paling terbaru adalah di Senin nah Senin itu sangat-sangat kental sangat-sangat kentara yang viral belakangan itu juga menurut saya itu bentuk apresiasi yang luar biasa dan masukan yang baik dari kita dari para praktisi seni budaya betawi dan bisa diterima oleh pemerintah daerah dan seharusnya ya memang seperti itu bahkan saya mengusulkan setelah adanya perda ini semua bangunan Pemprov artinya pemerintah daerah pemerintah provinsi seharusnya menggunakan ornamen-ornamen betawi misalnya ada kantor kelurahan yang baru dibangun kantor kecamatan begitu juga kantor-kantor SKPD dan UKPD yang ada yang milik Pemprov seharusnya menggunakan ornamen betawi yang terakhir yang kita usulkan misalnya pembangunan renovasi tim tim Taman Ismail Marjuki itu juga seharusnya mengadopsi ornamen betawi kenapa karena sudah diamanatkan di dalam perda nah cuma sayangnya ini pemahaman teman-teman SKPD itu yang terkait belum sama misalnya PTSP sebagai SKPD yang memberikan perizinan itu belum mencantumkan misalnya syarat ornamen betawi di dalam pembangunan kantor-kantor atau gedung-gedung yang baru itu misalnya belum seharusnya kalau PTSP mencantumkan penggunaan ornamen betawi sebagai salah satu syarat misalnya pengajuan izin bangunan yang ada di Jakarta dengan sendirinya semua perencana konsultan perencana yang membuat kantor-kantor itu akan memasukkan ornamen betawi itu itu sudah kita usulkan nah tadi kita harapkan setelah Senin nanti ada lagi wilayah-wilayah lain yang menggunakan ornamen betawi ini di dalam pembangunannya gitu mas guru kalau dari pemerintah itu juga perda itu kan berlaku juga bagi umum yang pengetahuan saya adalah mal pusat perbelanjaan juga mewajibkan memajang ornamen betawi bang sejauh ini juga menurut abang juga belum maksimal perda itu dijalankan oleh langkah kepentingan gitu ya bang betul belum optimal karena ya itu tadi tingkat operasionalnya kan secara ini di dinas terkait di SKPD terkait dan pelaksanaan perda kontrolnya adalah di Satul PP ini kita pernah bertemu bersama tapi dalam konteks waktu itu penertiban ondel-ondel karena dianggap sudah mengganggu lah karena dia pertama digunakan untuk ngamen kemudian tidak memenuhi syarat sebagai katakanlah satu pertunjukan bahkan mengganggu lingkungan gitu kan makanya waktu itu sempat bertemu di Satul PP dalam konteks upaya penertiban nah LKB juga memberikan masukan agar pemerintah DKI Jakarta itu memberikan ruang-ruang publik untuk pada sanggar-sanggar ondel-ondel misalnya untuk bisa tampil jadi dia tidak tidak liar seperti sekarang ini ngamen masuk kampung luar kampung tetapi misalnya diberi tempat di mal di ruang-ruang terbuka di taman dan lain-lain dengan begitu akan lebih baik akan lebih baik dan lebih pembinaannya juga akan lebih mudah terakhir bang harapan abang kepada pemerintah mungkin ada sedikit apa pesan kepada seniman budaya betawi terutama di tahun 2001 ini pandemi masih terjadi kira-kira apa harapan abang dan pesan kepada seniman budaya betawi yang pertama tentu saja kita berharap termasuk para seniman semua kita harus tetap ikuti anjuran pemerintah untuk patuh kepada protokol kesehatan kenapa karena tampaknya pandemi ini belum ada tanda-tanda akan berakhir bahkan siklusnya siklusnya malah naik gitu kan itu satu jadi tetap kita prioritaskan kesehatan ikuti protokol kesehatannya yang kedua ya mari kita katakanlah ambil hikmah dari sini kita manfaatkan teknologi kita manfaatkan potensi yang ada untuk tetap berkreasi kita jangan menjadi apa namanya mandek jangan menjadi apatis tetap kita berkreasi memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia ya tadi misalnya kanal youtube itu bisa kita manfaatkan dan target kita sebetulnya nih LKB pada tahun ini 2021 kanal youtube kita sudah bisa monetizing jadi dengan target kita bisa sampai nanti 10 ribu subscriber maka ini kita harapkan bisa membantu nantinya para sanggar seniman yang kedua tentu saja dari skenario bahasan RAPBD dan APBD DKI sebetulnya tahun ini kan rencananya sudah ada kegiatan-kegiatan misalnya di situ babakan nah kalau situasi covid-nya meredah dan para seniman bisa tampil ini tentu saja bisa membantu gitu loh bisa membantu karena itu kita harapkan yang pertama tentu saja ya pandemi ini segera berakhir sehingga para seniman kita bisa tampil kembali bisa berkreasi kembali oke terima kasih bang beki untuk waktunya udah memberikan waktu berbincang-bincang dengan poskota semoga abang selalu dalam keadaan sehat siap bang beki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih demikian pemirsa poskota tv di perbincangan saya bersama ketua lembaga kebudayaan betawi bang beki mardani semoga bermanfaat memirsa poskota tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum bang waalaikumsalam